Lalu apa hasil pembicaraan dalam kunjungan bakal Capres, Cawapras, Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke Markas Partai Keadilan Sejahtera? Kita tanyakan kepada rekan kami ada Syahda Yostiza. Syahda, apakah sudah ada keputusan PKS soal dukungan terhadap pasangan Anis dan Muhaimin, terutama Muhaimin sebagai Cawapres? Baik selamat sore, Syirah, Ken Anne dan juga Pemirsa memang baru saja hari ini digelar konferensi pers yakni dari Baca Pres sekaligus juga Bacawapres, Koalisi Perubahan yakni Anis Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar sekaligus bersama juga dengan jajaran dari Partai Nasdem dan juga dari Partai PKB sekaligus tadi juga ada beberapa jajaran dari Partai PKS. Memang untuk keputusan bahwasannya apakah nantinya PKB memutuskan untuk mendukung Gus Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres dari Anis Baswedan sekaligus tergabungnya PKB ke dalam koalisi ini, ini masih menunggu hasil dari musyawarah terhadap putusan dari Majelis Yuro. Memang tadi sempat disampaikan oleh Presiden PKS, dari Presiden PKS menyebut bahwasannya hasil dari dialog internal yang memang dilangsungkan pada hari ini memang mencakup unsur-unsur daripada pemenangan dan juga rencana, serta visi misi yang memang dianggap sama antara PKB dan juga dari Koalisi Perubahan. Nantinya unsur-unsur daripada inti dari dialog internal ini akan didiskusikan secara langsung bersama dengan Majelis Yuro. Namun kami belum bisa memastikan kapan pastinya Majelis Yuro akan mengumumkan hasil deklarasi terkait dengan mendukung PKB dan juga Anis Baswedan, dan juga maksud saya Gus Muhaymin Iskandar untuk tergabung di dalam koalisi perubahan ini. Sementara itu, tadi juga Anis Baswedan sempat menyinggung apakah memang nantinya ketika PKB ini ditetapkan bergabung di dalam koalisi perubahan ini akan ada perubahan nama terhadap koalisi. Anis menyebut bahwa sementara ini untuk prinsip utamanya masih tetap mengutamakan koalisi perubahan atau kata kunci dari perubahan itu sendiri. Untuk perubahannya nanti akan didiskusikan lanjut mengingat bahwa PKB sendiri masih menunggu atau menghargai hasil putusan dari Majelis Yuro. Sementara demikian si Radhan juga pemirsa, tetapi tadi ada poin-poin yang memang disampaikan bahwa untuk inti dari diskusi hari ini, yakni meliputi peta koalisi, kemudian juga ada rencana bawa tim pemenangan, kemudian juga salah satunya bahwa Anis Baswedan dan juga Nasdem ini memilih Mohaimin Iskander sebagai pasangan bahwa melalui pertimbangan dan juga perjalanan yang sangat panjang, melalui track record dari legislatif dan juga pemerintah seperti itu. Kembali ke Studio Syirah. Terima kasih.